Selamat datang di Cerita Horor. Malam ini saya ingin menceritakan kembali pengalaman horor yang dialami oleh sahabat saya, sebut saja namanya Donnie. Pengalaman horor yang Donnie alami, yaitu ketika ia masih bekerja sebagai guru di sebuah playgroup atau sekolah untuk anak-anak usia dini, yang saat itu bangunan sekolahnya menjadi tempat persinggahan para setan. Bagaimana cerita selengkapnya? Kita ikuti cerita Playgroup Horor episode pertama. Cerita ini berawal ketika di tahun 2010 silam, Donnie diterima bekerja sebagai guru playgroup setelah direkomendasikan oleh Eva, teman SMA-nya. Ternyata sekolah playgroup ini baru banget beroperasi, jadi masih butuh banyak tenaga pengajar. Beruntung bagi Donnie yang gak punya pengalaman mengajar, langsung diterima dengan modal kemampuan bahasa Inggris ala kadarnya dan skill menggambar yang perbilan sebenarnya biasa-biasa saja. Sekolah playgroup ini berlokasi di ruko tiga lantai. Dua bangunan ruko dibobok menjadi satu gedung sehingga cukup luas untuk sekolah taman kanak-kanak. Lantai satu dan dua dijadikan ruang kelas sementara lantai tiga masih kosong. Di tahun pertama bekerja semua tampak aman-aman saja, hingga sampailah di tahun kedua di mana Donnie mulai jadi wali kelas untuk dua kelas yang berbeda, yaitu kelas nursery dan kindergarten 1 atau K1. Dua kelas ini berada di lantai dua di mana hanya Donnie yang mengajar di lantai dua ini. Sebelum kelas K1 yang berada tepat di samping kelas nursery dibuka, kelas ini dijadikan gudang penyimpanan barang. Donnie seringkali mengalami kejadian aneh ketika mengajar murid-muridnya di kelas nursery. Dinding gipsum yang menjadi sekat pembatas antara kelas nursery dengan kelas K1 sering digedor-gedor dari dalam kelas K1. Padahal saat itu kelas K1 kosong, belum difungsikan. Tapi anehnya ketika kelas K1 sudah difungsikan beberapa minggu kemudian, gak ada satupun gangguan yang dialami Donnie dan murid-muridnya. Suasana mulai mencekam ketika Ibu Linda, owner sekolah, memutuskan untuk merenovasi lantai tiga menjadi daycare. Daycare itu adalah sebuah tempat penditipan anak ya. Ada tiga orang neni atau pengasuh yang dipekerjakan di sana. Mereka adalah Sumi, Juni, dan Mirna. Di antara mereka bertiga, Mirna yang paling sering mengalami kesurupan. Sumi adalah yang tertua di antara para neni, sehingga ia dipercaya oleh Ibu Linda untuk mengemban tugas sebagai ketua neni di bawah pengawasan Mbak Ajem, penanggung jawab daycare. Mereka semua, kecuali Mbak Ajem, tinggal di daycare. Sumi pernah bercerita ke Mbak Ajem bahwa Mirna sering berperilaku aneh. Suatu malam, ketika semua neni sedang tidur, Mirna tiba-tiba bangun dan menuju kelas nursery di lantai dua. Meski sudah dipanggil-banggil oleh Sumi dan Juni, Mirna tidak bergeming dan terus berjalan menuruni anak tangga. Saat disusul ke dalam kelas nursery, Mirna terlihat berdiri di tenah ruangan kelas yang gelap dan seperti sedang berbicara dengan orang lain, padahal dia seorang diri. Beberapa hari kemudian, ketika Sumi sedang menyapu lantai dekat area playground, ia melihat sosok perempuan berambut panjang berjalan menaiki anak tangga ke lantai dua. Saking panjangnya rambut perempuan itu, rambutnya menjulur hingga anak tangga terbawah seperti ekor gaun pengantin. Setelah kejadian malam itu, Sumi jatuh sakit. Ibu Linda yang mendapat laporan dari para nenek mengenai gangguan mistis di sekolah itu, memutuskan untuk memanggil seorang paranormal untuk melakukan pembersihan. Namun, justru hal ini malah memicu rangkaian teror yang sesungguhnya.